Berapa tabat lamanya manusia sudah memimpikan untuk dapat terbang mengarungi langit, dan si jenius Rake Bersaudara mempunyai solusi untuk impian itu. Rake Bersaudara memang bukan orang yang pertama terbang di angkasa, tapi penemuan mesin terbang mereka lah yang merupakan awal dari pesawat yang kita kenal sekarang. Punya bakat di bidang mekanika, Will Bull Rake lahir tahun 1867 di kota Millville, Indiana. Dan adiknya, Orville Rake lahir 1871 di Dayton, Ohio. Kedua bersaudara ini tertarik dengan masalah menerbangkan orang ke udara. Ada beberapa sebab mereka berhasil menemukan cara yang gagal dilakukan orang-orang lainnya dalam hal penerbangan. Pertama, tentu saja dua kepala lebih baik dari satu kepala. Kedua, mereka lebih dulu mempelajari cara terbang sebelum membuat pesawat. Rake Bersaudara mula-mula belajar cara terbang dari pesawat peluncur sebelum mulai memasang mesin di pesawat. Penerbangan pertama dilakukan pada tanggal 17 Desember 1903 di Kill Devil Hill dekat Kitty Hawk, Carolina Utara. Pesawat yang mereka namai Flare 1 itu dapat terbang selama 59 detik dengan ketinggian 852 kaki. Setelah uji coba pertama, banyak orang tetap tidak percaya bahwa yang namanya pesawat terbang sudah ada di dunia. Hingga di tahun 1908, dunia ini dibuat terkejut dengan pertunjukan akrobatik udara yang dilakukan di Perancis. Setelah penemuan dua bersaudara ini, perkembangan pesawat terbang terus berkembang. Dari hanya mengangkut dua penumpang hingga kini bisa mengangkut ratusan penumpang. Dan lebih jauh dari itu, penemuan ini menjadi pembuka untuk mimpi manusia selanjutnya, penerbangan ke luar angkasa.